Hampir semua orang suka ke piting ya? Boleh suka ke piting ya? Suka banget, ini kita juga juga ya Karena merah-merah juga ya Kita lihat bagaimana kelezatan dari ke piting Bumurujang ya, semua menarik Bila sedang berada di kota Surabaya Anda bisa mampir ke rumah makan seafood Yang terletak di jalan HR Muhammad Di sini selain tersedia beragam Olahan seafood yang lezat Anda bisa juga menikmati Sensasi lezatnya ke piting saus bumbu rujang Bumbu rujang itu kita kenal dengan ayam Terus kita inovatif baru Ternyata kita coba Ternyata di bumbu rujang ini kita coba Kelola, utamanya Sangat cocok sekali buat seafood Karena selain aromanya yang timbul Juga ciri khas dari petis ini Bisa mengilangi bumbu Bila bisa milik, amis-amis juga Dari lembah-rempahnya, saya ambil dari situ Eits, jangan salah Bumbu yang digunakan bukanlah bumbu rujang yang kita kenal Tapi bumbu rujang olahan khas Surabaya Cara masaknya cukup mudah Siapkan bahan dasar cabai merah Cabai rawit, tomat, kemiri, dan air asam Lalu semua bumbu ini di blender halus Setelah itu disangrai hingga harum Proses terakhir adalah Masukkan ke piting yang sudah direbus Serta garam dan gula secukupnya Nah, ini dia hasilnya Masakan ke piting rebus bumbu rujang ini menambah variasi masakan bagi masyarakat Surabaya Karena di Surabaya olahan bumbu rujang biasanya diolah bersama daging sapi atau ayam Kini ke piting dapat dijadikan pilihan yang rasanya tak kalah lezatnya Edwin Satrio melaporkan dari Surabaya